Al-Fatihah Al-Fatihah Dalam berbuat kebaikan Itu memang adalah dianjurkan Karena apa? Karena setiap kita Pasti menginginkan Surga daripada neraka Setiap kita Pasti menginginkan Hal-hal yang positif Dalam kehidupan kita Tidak ada seorang pun di dunia ini Yang pengen menikmati derita Yang pengen menikmati Sengsara Semuanya ingin diperlakukan Baik oleh orang lain Dan ketika kita Menjadi orang lain itu Maka kita harus Mengedepankan apa yang diinginkan itu Ibarat KT Kalau kita pengen Mendapatkan kebaikan dari orang lain Maka Kita juga harus berbuat baik kepada orang lain Kalau kita pengen diperlakukan Baik oleh seseorang Maka kita harus memperlakukan baik Seseorang tersebut Karena Hidup ini bagaikan Kita melempar bola Ke tembok Apa yang kita lempar Itu yang akan kembali Kita misalkan Melemparnya dengan keras Dia akan kembali dengan keras Kita melemparnya dengan pelan Dia akan kembali kepada kita Kalau kita lempar bola itu Begitu dahsyat Maka ia pun akan kembali kepada kita Dan itu Adalah kehidupan Teman-temanku yang di alamat Allah SWT Kebaikan ini Adalah sesuatu yang Mesecahya Maksudnya Kalau kita lakukan Terus menerus Istiqomah Maka Insya Allah Surga adalah jaminannya Surga yang kita harapkan Yang semua orang inginkan Itu akan menjadi reward Dan Kita pasti akan Dilingkupi dengan Yang namanya Keletihan Kelesuan Keputuran Kebosanan Dan seterusnya Saya jadi ingat Kata-kata dari Seorang pemimpin Pesantren gontor Beliau mengatakan bahwa Teruslah bergerak Hingga Kelahan itu Lelah menikuti Teruslah berlari Hingga Kebosanan itu Bosan Mengejarmu Teruslah Yang ketiga adalah Teruslah berjalan Hingga Kelepihan itu Letih Bersamamu Yang keempat Teruslah Bertahan Hingga keputuran itu Futur Menyertai Dan yang terakhir Teruslah berjaga Hingga Kelesuan itu Lesu Membersamain Teman-teman Kita pasti akan Menghadapi Hal-hal yang tadi Lima hal yang disampaikan oleh Pimpinan Pondok Pesantren gontor Tersebut Yang mana Kita akan menemui Yang namanya Kelelahan Kita akan menemui Kebosanan Kita akan menemui Kelebihan Kita akan menemui Kelesuan Dan keputuran Tapi ketika kita Terus bergerak Dalam kebaikan Melakukan kebaikan Maka semua itu Akan Berhenti Sesuai dengan Tabiatnya Dan itu akan Menjadi hal yang Luar biasa Ketika kita Mampu melakukannya Teman-teman Kini Dari Mata Subhanahu wa ta'ala Dan Setiap Apa yang kita Tinggalkan Keburukan Itu Kalau kita Barengi dengan Kebaikan Maka apa Janji Allah Semua kebaikan Kebaikan itu Akan menghapuskan Keburukan Siapa yang tidak Mau coba Kita Enggak mungkin Enggak pernah salah Teman-teman Kita itu manusia Udah dikasih label Tempatnya Salah Dan lupa Kita pernah Salah Pernah lupa Bisa sering Salah Bisa sering lupa Dan itu Akan bisa Dihapus Dengan apa Dengan Hasanat Kebaikan Kebaikan Mungkin kemarin Kita Berbuat buruk Kepada orang tua Kita berbuat Jahat kepada Tetangga Kita berbuat Maka di perusahaan Tapi Ketika kita Melakukan Kebaikan Kebaikan Itu akan Menghapus Keburukan tersebut Dengan kebaikan Yang kita lakukan Nah Teman-teman Keindir Maksud Allah S.W.W.T. Oleh Kanannya Yuk Kita mengacu kepada Apa yang disampaikan Allah Tadi dalam Al-Quran Kebaikan itu Menghapus Keburukan Dan Kita bersemangat Sebagaimana Yang disampaikan oleh Pemimpin Pemimpin Kontak tersebut Kita Lakukan Kelelahan itu Dengan Bergerak Kita lawan Kebosanan itu Dengan berlari Kita lawan Keletian itu Dengan berjalan Kita lawan Apa nanya Keputuran itu Dengan bertahan Dan kita lawan Keletian itu Dengan Berjaga Terus kita Lakukan hal Baik Maka semuanya Akan berjalan Sesuai dengan Yang Allah Inginkan Dan ketika Allah ridu Allah ikhlas Allah berikan Apresiasi Maka Insya Allah Terus Gak Adalis Cahaya Pasti kita dapatkan Dan kita doakan Hari ini juga Bagaimana Para pemimpin Calon Pemimpin kita Tiga Paslan Ada yang Akan Bergerak Untuk melawan Apa yang Hari ini Sedang Semua orang Perhatikan Kecurangan Demi kecurangan Keburukan Demi keburukan Terjadi di negeri ini Dan hari ini Ada yang ingin Melawan itu Agar apa Agar bisa Keluar dari Jalur yang salah Dan kita doakan Mudah-mudahan Pemimpin yang Benar-benar Ia Bergerak untuk Rakyat Indonesia Allah Allah jadikan Pemimpin yang Hanya hadir Seratus Tahun Sekali Seratus Tahun Sekali Dan itu Adalah Keniscayaan Kalau sudah Allah yang berjanji Kalau sudah Rasulullah Menyampaikan Gak mungkin Tidak Oleh karenanya Tugas kita apa Melakukan kebaikan Kebaikan kita Yang bisa Kita lakukan Pada Periode ini Adalah Berdoa Mencoblos Kemayi kita mencoblos Sudah Pasti Siapa pilihannya Masing-masing Sudah punya pilihan Masing-masing Tapi berikutnya Kalau misalkan nanti Ada putaran kedua Jangan sampai Salah lagi Cobloslah Apa yang Allah sukai Apa yang Allah ridhoi Apa yang hati kita Begitu Enak Karena Kata Rasul Istaf tikal Bak Tanyakan pada hatimu Pasti Yang baik itu Akan Apa Ada dalam hati kita Mana yang baik Dari tiga ini Pilihlah Selain dengan hati merani Dan jangan lupa Berdoa Dan minta kepada Allah Agar dituntun Supaya kita tidak salah Dalam ini Semoga Allah hadirkan Pemimpin itu Dengan kita yang cinta Yang kita cintai bersama Barakallahu'alaikum Kurang-alami Yang menyebabkan Salam Akal sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton